pergerakan si Siba Inu ini teman-teman mengikuti yang historis sebelumnya ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai update seputar Siba Inu lagi nih teman-teman ya banyak sekali update yang akan Didi sampaikan di video ini teman-teman jadi khususnya buat para Siba Army ya pastikan kalian simak sampai habis video ini teman-teman ya oke nah seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel oke gak usah kelamaan langsung saja intro dulu check this out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh total 6.000 USD toren chat Siba Inu lagi nih teman-teman di subscribe ya teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coinmarketcap ya yang dimana pasar semua ini mengalami bulis ya teman-teman ya lihat kalian bisa lihat ya Bitcoin, Ethereum, Binance ya disini ya kabar baiknya teman-teman ya Siba Inu ini memang the real doge killer ya teman-teman dan dia itu sudah mematahkan doge coin ya yang dimana posisi Siba Inu sekarang 9 besar coinmarketcap teman-teman kalian bisa lihat ya meskipun kemarin ini doge coin sempat ngepump ya teman-teman oke namun masih jauh cuy nah mengenai kondisi Siba Inu sendiri ya Siba Inu ini mengalami kenaikan 10,51% ya di rate 0,0007458 dan mengenai volume transaksi 24 jamnya Siba Inu ini mengalami minus 59,05% teman-teman oke nah dan jika kita lihat catnya teman-teman ya Siba Inu ini mengalami kenaikan ya disini kalian bisa lihat ya disini supportnya disini supportnya ya jadi supportnya itu mengalami terus kenaikan teman-teman ya nah oke jika kita lihat dari cat allnya teman-teman ya Siba Inu ini masih posisi sangat bulis banget ini teman-teman ya apakah nantinya ini Siba Inu akan ke new ATH-nya lagi teman-teman pastikan simak video ini sampai habis ya oke nah mengenai update terbarunya yuk kita simak di update Twitternya cek di sob oke teman-teman disini Didi sudah masuk Twitter ya disini Didi menemukan berita dari coinmarketcap teman-teman dimana disini ya sip tidak perlu tweetan Elon Musk lagi teman-teman intinya begitu teman-teman nah namun untuk lebih jelasnya bakal dibahas oke cek this out oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coinmarketcap.com ya dimana ada berita mengenai Siba Inu ini teman-teman ya disini berjudul kejutan-kejutan ya Siba Inu tidak mengandalkan tweet Elon Musk lagi wah mantap ya teman-teman oke disini juga ada keterangan ya Siba Inu tidak perlu tweet tweet Elon Musk ya untuk mencapai ketinggian baru dengan SibaSwap dan Sibaryu token membuat jalan untuk menawarkan utilitas dunia nyata betul banget ya mantap nah oke teman-teman mungkin dahulu ya Sip atau Siba Inu ini populer dianggap banyak orang sebagai shitcoin ya teman-teman namun kenyataan saat ini terbalik 180 derajat cuy dimana Sip membuat rekor tertinggi baru sepanjang masa dan menguasai grafik mata uang kripto yang sedang trend di semua bursa kripto utama mantap ya nah semenjak tweet Elon Musk yang berkata non atau tidak ada ya ketika tanyai oleh akun Siba Inu holder ini teman-teman jadi disini Sip mengalami penurunan yang bersifat sementara cuy yang mengejutkan banyak pemegang kripto ya Siba Inu ini tidak hanya pulih dalam beberapa jam berikutnya tetapi juga terus mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan memecahkan semua rekor mata uang kripto utama teman-teman mantap ya nah disini apakah Sip lebih baik daripada Doge teman-teman ya kita cek satu-satu nih teman-teman nah disini ya Sip itu memiliki ekosistem yang tepat ya dengan SibaSwap token seperti bond dan tali atau list ya seorang mengintai sistem untuk setiap tanda pada platform mereka ya sebuah NFT pasar dan masih banyak lagi teman-teman sedangkan si Doge ya Dogecoin ini tidak pernah keluar dari payung meme dan didasarkan pada filosofi pump dan dump yang hanya didukung oleh influencer terbesar yaitu si Kang Elon teman-teman nah bagaimana menurut kalian nih tuliskan pendapat kalian di kolom komentar oke nah untuk mengenai Sibarium ya atau si blockchainnya Sip ini teman-teman ekosistem Siba Inu siap meluncurkan Sibarium ya blockchain layer kedua yang memungkinkan akan membawa Siba Inu ke tingkat yang lebih tinggi teman-teman oke dan disini itu ada rumor bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya transaksi bagi pengguna ekosistem Sib teman-teman oke oke next berita berikutnya check this out oke teman-teman disini ini sudah masuk di twitter ya disini didi retweet dari akun twitter Wellstead ETH teman-teman dimana disini pada hari Jumat ya teman-teman ada 1000 paus ya senilai 160 juta USD ya masing-masing dan disini ya Sib lebih mendominasi ya atau mendapatkan ketertarikan paus tersebut teman-teman mantap ya teman-teman next berita berikutnya nah disini didikutip ya dari akun susu kocok ya 9 jam yang lalu teman-teman disini ya disebutkan penting Siba Inu menjadi pembakaran ETH terkemuka ya Sib membakar 770,12 ETH ya menjadi perusahaan ETH terbesar ketiga Uniswap F2 dan Tether masing-masing menghancurkan 2729,22 dan si Tether 1248,72 ETH teman-teman ya jadi disini intinya Sib ini menjadi perusahaan atau pembakar ETH urutan ketiga ya setelah Uniswap F2 dan Tether teman-teman oke next berita berikutnya oke teman-teman disini didi retweet dari Wellstead dompet ETH teratas teman-teman ya ini 15 jam yang lalu teman-teman disini Paus ETH Bilbo ya baru saja membeli 39 miliar Sib teman-teman mantap jadi jika di USD itu sekitar senilai 2,8 juta US dollar teman-teman mantap ya oke yuk kita cek transaksinya teman-teman nah ini adalah detail transaksi ya dari pembelian Paus ETH Bilbo teman-teman ya dimana membeli sebesar 39 miliar Sib ya senilai 2,8 juta US dollar wow kalian bisa lihat ya disini dari dompet Ethereum Binance ya mengirim sebesar 39 miliar ya Sibainu ke dompet Ethereum Bilbo teman-teman ya disini pengiriman membayar gas 0,00172 ETH ya 172 GW dan biaya transaksinya itu sebesar sekitar 26 US dollar teman-teman ya disini ada total 4073 konfirmasi block oke next berita berikutnya oke teman-teman disini untuk next berita berikutnya ya yaitu didikutip juga dari wellstead.eth teman-teman dimana Paus ETH ya Tsunade baru saja membeli 66 miliar Sibainu ya teman-teman ya setara 4,9 juta US dollar mantap oke langsung kita cek transaksinya teman-teman nah oke teman-teman disini adalah detail transaksi dari Paus ETH Tsunade ya yang baru saja membeli 66 miliar setara 4,9 juta US dollar teman-teman dari dompet Ethereum ya teman-teman ya dikirim 66 miliar token Sibainu ke dompet Ethereum Tsunade ini teman-teman ya dengan pengiriman terkena biaya transaksinya itu 23 dolar teman-teman dan ada total 3,576 konfirmasi blok teman-teman mantap ya oke next berita berikutnya oke disini Didi meretweet dari akun tentara atau komunitas Sibainu teman-teman ya 8 jam yang lalu ya hai Robin Hood kami tahu ya DOX dulunya adalah pendorong keuntungan pemegang saham Anda tapi kami tahu bahwa dengan volume saat ini ya lintasan dan teknologi ekosistem Sib yang tertunda Sibainu akan menghemat dan mendorong keuntungan kriptokaransi Anda ke tingkat gila ya katanya teman-teman jadi intinya si akun dari tentara atau komunitas Sibainu ini memberi tahu si Robin Hood ya bahwa nantinya ekosistem dari Sibainu ini akan menghemat dan mendorong keuntungan kriptokaransi Anda ya atau si kriptokaransi di Robin Hood itu teman-teman ya nah lalu bagaimana menurut kalian semua ya mengenai berita yang sudah disampaikan ini dimana Sibainu ini kedatangan para well besar teman-teman apakah nantinya Sibainu ini akan menghapus nolnya karena kedatangan well tersebut tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman oke nah lalu mengenai catnya bagaimana bang yuk kita langsung ke trading views check this out oke teman-teman disini diri sudah masuk masuk di tradingviews.com teman-teman ya dimana ini adalah cat analisa didi yang di video kemarin teman-teman jadi buat kalian yang belum tonton video didi yang kemarin mengenai analisa ini teman-teman kalian bisa tonton video didi yang ini nih oke nah disini didi tidak akan menjelaskan mengenai detailnya bagaimana ya karena di video didi sebelumnya sudah didi jelaskan teman-teman jadi intinya teman-teman ketika nantinya cat dari Sibainu ini ya mengikuti histori sebelumnya maka Sibainu akan melejit ke atas teman-teman ya terlebih lagi teman-teman kalau kalian perhatikan ini benar-benar mengikuti pola prediksi analis didi ya teman-teman ya pergerakan Sibainu ini teman-teman mengikuti yang histori sebelumnya ya mudah-mudahan ini analisa didi ini benar-benar terjadi teman-teman ya agar Sib ini bisa tutemun lagi teman-teman mantap ya terlebih lagi banyaknya well tadi yang masuk yang sudah didi bahas tadi oke namun semua ini ada disclaimer on ya teman-teman bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau beresiko tinggi teman-teman karena harganya yang sangat fluktuatif ya jadi bijaklah kalian dalam mengelola keuangan kalian ya atau memanajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya disini didi hanya mencapai informasi yang didi tahu teman-teman untuk kalian semua oke so mungkin itu aja yang bisa didi sampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like share komen dan di subscribe ya teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari didi channel oke sampai jumpa selamat menikmati